Ya, saya melihat memang PKB mungkin akan jadi faktor kunci ya, karena gini, per hari ini kan ada perkembangan yang menarik bahwa PKS mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. PKB yang tadinya mendukung Anies, mewacanakan Anies sebagai juburnur, merasa kemudian peluang untuk mengambil posisi wakil ya, entah Ida Fauzia, entah siapa, itu menjadi tertutup. Menurut saya pada titik ini PKB sebetulnya menjadi partai politik yang bukan mustahil akan membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan, kan kursinya PDI Perjuangan kan 15, lalu kemudian PKB kalau tidak salah 10, kalau bergabung 25. Nah, PDI Perjuangan kalau mengambil posisi sebagai calon gubernur dengan pertimbangan kursinya lebih besar, mungkin juga dengan elektabilitas lebih tinggi, kabarnya kan AHOK itu surveinya ada di tiga besar, maka kemudian menjadi sesuatu yang sangat klop ya, saya kira bahwa bukan mustahil nanti poros yang terbangun atau tercipta adalah porosnya PDI Perjuangan dengan PKB, begitu. Pengamat politik, M. Kodari, disebut banyak pihak, sedang melakukan upaya pengebosan agar PDIP dan juga PKB tidak mendukung Anies Baswidan dalam Pilkub DKI Jakarta. M. Kodari mengatakan, PDIP pasti memprioritaskan kader-kadernya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. PDIP merupakan partai kader yang terus mendorong kader-kadernya melalui proses pelembagaan partai. Tapi kalau pertanyaannya Pak PKS gabung dengan PDI, menurut saya itu hanya bisa terjadi apabila PKB, Nasdem itu gabung dengan KIM, sehingga akhirnya yang tersisa istilahnya cuma PKS dan PDI sendiri. Artinya otomatis ditinggalkan KIM gitu ya? Iya, iya sih, ditinggalkan oleh PKB, ditinggalkan oleh KIM untuk bergabung, ditinggalkan PKB, tinggalkan Nasdem untuk bergabung dengan KIM, sehingga yang tersisa hanya PKS dan PDI Perjuangan. M. Kodari lalu menambahkan, bagi partai politik, Jakarta adalah provinsi yang strategis terkait perananya pada dinamika politik dan perekonomian nasional. Meskipun pas Kapil Pres 2024 terjadi pergeseran koalisi, pergeseran ini nantinya akan mengikuti dinamika di daerah jelang Pilkada. Dan pada titik itu kemudian ada kemungkinan PKS tidak bisa maju dengan calon gubernurnya, karena kalau dia tidak bisa menggandeng partai politik lain, pengganti PKB, entah Nasdem, entah Golkar, entah partai manapun juga, maka kemudian kursi PKS yang 18 itu tidak memenuhi persyaratan. Yang jelas menurut saya sih kemungkinan-kemungkinannya masih sangat besar dalam Pilkada Jakarta ini, karena kubu yang satu lagi misalnya koalisi Indonesia Maju juga kan belum betul-betul kompak dalam mengajukan calon, ada nama Ridwan Kamil, tetapi kemudian Ridwan Kamil ini oleh partai Golkar sendiri diwajikan akan di kepada Jawa Barat. Anis Baswidan memang banyak disuarakan jelang Pilkada DKI Jakarta, terlebih para tokoh BDIB seperti Puan Maharani juga sudah menyanjung Anis Baswidan sebagai sosok yang menarik. Di sisi lain, usia mendeklarasikan Anis Baswidan Sohibul Iman, PKS sedang mencari partai politik untuk menjadi rekan koalisi. Belum lagi, munculnya isu poros ketiga di Pilkub DKI Jakarta, usia PKS resmi mengusung Anis Baswidan dan Sohibul Iman. Masing-masing partai juga sama, PKB menjalankan Anis dan wakilnya ada disebut Ida Pauzia, PKS juga demikian, Nasdem juga awal-awal kan menyebut nama Sahroni, PDIP di EPD-nya kan menyebut nama Anis, berikut dengan Charles Honoris juga Prasetyo. Jadi masing-masing partai ya berusaha membawa kadernya sendiri untuk berpasangan dengan Anis. Yang nantinya saya kira itu akan bertemu lalu memutuskan bersama. Kalau dari Anis sendiri dengan siapapun gitu. Karena kan Anis ini, saya paham lah maksudnya kan Anis ingin dikatakan di kanan, Anis tidak pernah ada di kanan, Anis selalu dari awal selalu di tengah. Dia bukan orang yang selalu berada dalam posisi yang seperti di framing selama ini, buka saja narasi-narasinya, kebijakan-kebijakannya kan jelas. Bagaimana moderatnya dia dalam memimpin Jakarta. Tapi itu kan cara orang mencari duit ya, kita nggak bisa bilang apa-apa. Karena kan nggak ada undang-undangnya juga yang mengatur kebohongan itu. Saya ada survei kok terakhir, kira-kira mungkin 2 minggu atau 10 hari sebelum coblosan, tapi untuk keperluan sendiri begitu, tidak dipublikasikan. Tapi saya kasih tahu dengan Mas Anis, lewat teman saya kuliah, Buda Almarhum, namanya Aris Mufti. Benar ya? Ada Mufti ya, Aris Mufti ya? Saya kasih tahu. Kalau mau diperlukan bisa tanya dengan Mas Anis, sehari sebelumnya saya udah kasih tahu, bahwa Mas Anis anda menang. Pendiri Lembaga Survei Indobarameter, Muhammad Kodari, akhirnya mengaku Pilgub DKI Jakarta 2017, surveinya Anis menang. Tapi tidak dipublikasikan. Katanya data itu hanya untuk keperluan internal. Nah, soal di Jakarta menurut saya itu yang terjadi. Jadi awalnya Mas Anis di bawah, lalu begitu ada debat, Mas Anis naik, AHY turun. Ya, Pak Gesi ya? AHY turun. Lalu kemudian moment of truth-nya itu, atau game changernya itu, adalah ketika Ahok salah omong di Kepulauan Seribu itu, yang kemudian menimbulkan ketersinggungan masyarakat secara meluas, karena itu isu agama, dan walaupun tingkat kepuasan kepada Ahok itu masih tinggi, akhirnya ya, orang yang memilih Anis itu, eh, memilih apa, Ahok itu jumlahnya menjadi turun. Begitu, Bang Gesi. Dalam kesempatan itu, Gesi Khalifa mengatakan, kalau Anis kalah dipublikasikan, kalau Anis menang tidak dipublikasikan, sama seperti sekarang. Gesi juga pernah mengutarakan pendapatnya, terkait survei yang dilakukan oleh pengamat politik M. Kodari, mengenai kinerja sejumlah gubernur DKI Jakarta dalam menangani banjir. Kodari membuat survei tentang banjir Jakarta, survei Indomarometer, Ahok paling berhasil atasi banjir Jakarta. Ini Kodari, surveinya banjir Jakarta yang disurvei secara nasional. Bisa kebayang gak itu, orkestrasinya? Selama Anis menjadi gubernur Jakarta, istana gak pernah banjir, Bundaran HI gak pernah banjir. Itu satu. Yang kedua, data dari BPBD DKI, data ya, selama Anis memimpin, banjir Jakarta itu dua hari, di masa Ahok empat hari. Dari tahun ke tahun ada perbedaannya. Luas yang banjir, itu juga jauh berkurang, dari luasan RTRW-nya. Datanya nanti di BPBD ada, tinggal dibuka aja perbandingannya. Yang lucu lagi, tentang kemacetan Jakarta, juga lebih parah di masa Anis, kedimbang di masa Ahok. Kiss mengatakan, dirinya sama sekali tidak setuju dengan M.K.Dari, yang menjadikan survei sebagai acuan melihat kinerja seorang gubernur. Yang menyoroti rendahnya presentase keberhasilan gubernur DKI Jakarta Anis Baswida, dalam menangani banjir di ibu kota. Awalnya, Kiss meminta agar menilai kinerja harus dilakukan berdasarkan data yang ada. Yang memberikan contoh data bisa berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemacetan Jakarta menurut TomTom Traffic Index, tahun 2017 itu peringkat 4 tertinggi dunia. Kemacetan Jakarta. Itu 2017. Tahun 2018, di masa Anis sudah, turun menjadi ke-7. Tahun 2019 turun menjadi ke-10. Tahun 2020 turun menjadi ke-31. ini Jakarta keluar dari kemacetan, dari peringkat 10 sudah keluar. Lalu tahun 2021 peringkat ke-46. Tahun 2022 naik lagi menjadi peringkat ke-29. Artinya apa? Bahwa antara yang dikemukakan lembaga survei dengan data yang ada, itu berbanding terbalik. Tapi itu kan cara orang mencari duit ya, kita tidak bisa bilang apa-apa. Karena kan tidak ada undang-undangnya juga yang mengatur kebohongan itu. Melihat kinerja kok pakai survei, melihat kinerja itu pakai data, bukan dengan survei. Datanya apa? BPP di Pemprov DKI Jakarta. Punya data, datanya jelas. Gis selalu mengambil contoh banjir yang terjadi pada tahun 2015. Ia mempertanyakan bagaimana sumber area terdapat banjir pada tahun 2015 dan tahun 2020 sudah jauh berkurang. Namun demikian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, di berbagai tempat, di Jember, ribuan orang, di Depok, di Malang, di Makassar. Luar biasa antusiasnya. Mungkin yang hadir itu sebagiannya manusia, sebagiannya hantu beliau menurut penelitian lembaga survei. Karena kan kalau yang ada di angka-angka itu jauh sekali dengan kenyataan. Jadi buat kita di Anies itu sangat yakin, sangat optimis Anies akan lolos puteran pertama dan puteran kedua juga akan menang. Sebagai mana ketika pilkada DKI. Pilkada DKI, Anies selalu ditaruh di puteran tiga. Pada puteran kedua, dia lolos dan akhirnya dia memenangkan pilkada DKI. Sebelumnya, Indobar Meta menilai kinerja Anies Baswedan dalam menangani banjir berada di bawah Ahok. Dari tiga gubernur yang berada pada survei, angka kesuksesan penanganan banjir Anies terpaujauh dibandingkan dua gubernur lainnya. Ternyata Mas Anies itu berbagai survei itu nomor tiga doang. Nggak naik kelas itu dari nomor tiga. Hanya kalau ada pulik twitter itu paling atas, malah tinggi sekali. Makanan-kanya itu kadang-kadang ini benar juga. 90% pilih Mas Anies-Bisang. Dan ALC sendiri tiga kali bikin empat malah. Tiga kali Mas Anies. Lima kali, empat kali menang? Iya. Kayak gitu. Terakhir aja kalah. Itu agak ajaib kalah. Itu agak ajaib kalah. itu agak ajaib kalahnya. Indonesia Lawyers Group membuat polling atau jejak pendapat melalui media sosial resmi mereka. Polling tersebut diselenggarakan selama dua hari sejak Sabtu 17 September hingga Senin 19 September 2022 melalui akun YouTube ELC mereka memberikan tiga nama calon dalam polling tersebut. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Polling ELC seandainya pilpres diadakan saat ini. Siapa pilihan Anda? Tulis akun tersebut. Dari 56 ribu lebih warganet yang berpartisipasi tercatat nama Anies Baswedan unggul telak dalam meraih 77,3% food. Selebihnya Ganjar Pranowo menerima 14% suara dan Prabowo Subianto mendapat 9%. Melalui unggahan tersebut admin juga menyampaikan proses polling dilakukan secara terbuka selama dua hari. Polling ini dilakukan secara terbuka menggunakan fitur poll di Twitter Periode Polling dua hari Terima kasih 56 ribu footers yang sudah ikut berpartisipasi. Unggan tersebut telah disukai dan di-retweet ribuan kali oleh warganet. Tidak ketinggalan mereka juga memenuhi Twitter tersebut dengan beragam komentar. Beberapa dari warganet mengaku akan bingung untuk memilih antara Anies atau Ridwan Kamil jika nama kupenur Jawa Barat tersebut masuk dalam daftar polling. Selain itu, masyarakat sekarang ini setelah 4 tahun Anies Baswedan memimpin di K.I. Jakarta tampak terlihat hasil kerjanya. Pemimpin daerah yang berbeda dengan pemimpin daerah lain yang memiliki gagasan, narasi, karya diwujudga dalam aksi terstruktur, sistematis dan masif menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat di Jakarta. Kalau dulu hanya mendengar janji-janji politik kampanye, Anies justru membuktikan bahwa semua janji kampanyenya diwujudkan meskipun tentu saja tidak ada yang sempurna. Apapun hasil survei, cukuplah jadi bahan bacaan, karena semua itu tidak akan mempengaruhi kinerja relawan dalam memaksimalkan menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Mas Adis masih optimis atau Mas Adis tidak percaya hasil survei? Ya, begini, terkait sama survei-survei, kami optimis dan kami juga cukup senang dengan apa yang kita lihat sekarang. Karena angka yang sesungguhnya yang kita butuhkan itu di bulan Februari besok, bukan sekarang. Ya, tentu. Ya, bukan sekarang, besok. Dan menjaga angka itu tinggi terus, Bang, itu tidak mudah sama sekali. Kenapa kami merasa bersyukur dengan sumber daya yang kita miliki amat-amat sedikit. Amat sedikit. Dengan apa yang kita kerjakan secara logistik sangat sedikit. dan mengandalkan basis kerelawanan yang luar biasa kuat. Relawan ini dimana-mana. Mereka mengerjakannya dengan sepenuh henti antusias dan self-funding. Dengan itu saja kita mendapatkan selisih dua margin of error. Jadi, kalau kita lihat yang sering umumnya ya, tiap survei beda-beda, tapi kita lihat nomor satu dan nomor dua selisihnya satu margin of error. Jadi, kalau margin of error dua setengah, jadi antar itu. Kemudian, dengan yang nomor tiga, itu maksimal dua margin of error. Artinya, tidak ada sebuah perbedaan yang luar biasa, padahal kami belum menggunakan sumber daya yang banyak. selamat menikmati. Terima kasih.